Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo didampingi oleh sejumlah pejabat daerah lingkup pemerintah provinsi dan pejabat pemerintah Kabupaten Murung Raya membuka kegiatan pasar penyeimbang yang berlokasi di kantor Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya pada Rabu 31 Januari 2024 siang Kegiatan pasar penyeimbang ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat setempat yang sudah menunggu sejak pukul 1 siang Kepada sejumlah wartawan, orang nomor 2 di Provinsi Kalimantan Tengah ini menyampaikan jika kedatangannya beserta rombongan di Kabupaten Murung Raya ini adalah dalam rangka untuk bersilaturahim dan menyapa masyarakat Kabupaten Murung Raya yang baru saja mengalami musibah banjir Lebih lanjut ia juga menyampaikan jika Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran selalu mengingatkan kepada jacaranya dengan kondisi situasi negara bahkan dunia yang tidak menentu ini akibat konflik di sejumlah negara yang ada di dunia dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah salah satunya adalah masalah ketersediaan pangan serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan melalui instruksi Presiden yang disampaikan kepada jacaran pemerintah Provinsi se-Indonesia untuk terus menjaga ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing termasuk menekan peningkatan inflasi melalui pergerakan pasar penyeimbang pasar murah atau operasi pasar kegiatan pasar penyeimbang ini diharapkan akan menjadi stimulus kepada masyarakat yang menerima agar masyarakat bisa menikmati serta mendapatkan harga kebutuhan pokok sebagaimana mestinya di samping itu pasar penyeimbang ini juga bertujuan untuk menstabilisasi harga pangan di wilayah Kalimantan Tengah agar tidak terjadi lonjakan agar makasarakat itu betul menikmati mendapatkan harga kebutuhan pokok sebagaimana mestinya kemudian ini juga untuk stabilisasi harga pangan di wilayah Kalimantan Tengah supaya tidak ada terjadi kelonjakan ya memang ini kan simpatnya stimulus tapi pemerintah provinsi akan melakukan secara kontinu nah kemarin ke Sampit, ke Katingan, ke Kapuas, ke Pulang Pisau hari ini ke Murung Raya, besok ke Barut, besoknya lagi ke Buntok sekaligus kita melihat masyarakat kita di tiga wilayah ini yang terdampak banjir kemarin di samping pasar murah, badan penanggulangan bencana daerah juga telah mendistribusikan sembako membuka dapur umum di wilayah yang terdampak banjir pemerintah Kabupaten juga diminta untuk melakukan pendataan keberadaan bangunan fasilitas umum yang mengalami kerusakan untuk ditindaklanjuti perbaikannya dengan pemerintah provinsi dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Deddy Isharyanto, Tim Liputan, Silva TV